Setelah menjalani proses rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Orang Utan, Nyarumenteng, Kota Palangkaraya, 17 individu orang utan kembali dilepas liarkan di Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, Kabupaten Katingan. Oleh Yayasan Borneo Orang Utan, Survival Foundation, bersama Balai Konservasi, Sumber Daya Alam, Provinsi Kalimantan Tengah. Pelepas liaran orang utan ini dilakukan secara bertahap. Melalui tiga kali pemberangkatan. Pemberangkatan pertama dilakukan dengan melalui perjalanan darat selama tujuh jam. Kemudian dilanjutkan melalui jalur sungai yang menggunakan empat perahu bermesin. Yang mana masing-masing perahu diisi dua orang individu orang utan. Perjalanan menuju daerah aliran sungai Bemban ini memakan waktu selama kurang lebih sepuluh jam. Sesampainya di kawasan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, Kabupaten Katingan. Satu persatu kandang dibuka. Dan orang utan yang terdiri dari enam individu orang utan jantan dan sebelas individu orang utan betina ini langsung dilepas liarkan. Sedangkan individu orang utan tertua yang dilepas liarkan ini bernama Made Ayu berusia 17 tahun. Dan yang termuda bernama Salma berusia 1 tahun. Pelepas liaran orang utan ini merupakan pelepas liaran yang ke-32 kali. Sedangkan untuk di tahun 2019 ini merupakan yang ke-11 kali. Total sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini sudah ada 318 individu orang utan yang sudah dilepas liarkan ke alam bebas di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan 118 individu lainnya dilepas liarkan di Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini kami melepas liarkan 17 individu orang utan yang kami lakukan dalam 3 trip di 2 release site yang berbeda. Tanggal 19 ini kami melepas liarkan 9 individu orang utan itu di Seibemban. Dan tanggal 26 dan tanggal 28 itu ada 2 trip itu di Seihiran sebanyak 8 individu orang utan. Saat ini kami masih merawat sebanyak 328 individu orang utan. Dan ini juga merupakan tantangan kita untuk yang masa yang akan datang. Karena Botan Lindung Bukit Batikap dan juga Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Sampai saat ini daya tampungnya juga sudah semakin bertambah. Sampai saat ini masih ada 431 individu orang utan yang berada di pusat rehabilitasi. 341 diantaranya berada di Nyarumenteng. Dan sisanya berada di Samboja Lestari, Kalimantan Timur. Dede Sata Jaya dan Ririn Binti melaporkan dari Palanggaraya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.